Bagaimana hukumnya menarik-narik benda seperti keris, batu-batu, atau pusaka yang lainnya, Buya? Menarik? Iya, menarik. Keris kalau ditarik tidak keluar? Sekarang berpasang begini. Mungkin dari alam gaib maksudnya. Dari alam gaib. Alam gaib? Wah, hebat betul. Saya pesen. Baik, mohon penjelasannya, Buya. Saya kasih cerita. Ada satu orang. Ada satu orang, semoga Allah mengampuni. Saya dulu juga sering iseng. Seneng kalau ketemu orang aneh-aneh itu, saya sempat datangi. Ini ada salah satu sahabat saya, namanya Habib Hussein, Bila Babakar Bakbut. Kalau sudah ketemu orang suka cerita aneh-aneh, didatangi. Akhirnya ada satu orang, katanya Ustadz, Gus dan Kiai. Ngomong, Ustadz, saya itu punya keris berantem terus tiap hari. Sampai sumpah ke saya. Berantem. Wah, saya tertarik. Ini menarik. Wah, kalau memang suka berantem, saya pengen piara. Saya seneng, saya ngelihat keris berantem. Kok ada keris berantem? Berantem terus. Kalau begitu, biar disimpan di rumah saya. Saya mau lihat ada keris berantem. Kan asik ya? Langsung, oh ada sudah, diambil sama orang. Alah, bohong. Diambil sama orang. Giliran mau saya ambil, diambil sama orang. Orangnya ini bual semuanya. Keris berantem, asik ya? Ya, itu tontonan di sini. Luayan, daripada pergi ke mana, tontonan keris berantem. Walhasilanehanah ini. Dunia perkerisan itu. Keris itu senjata seperti pisau, seperti tembak, dan yang lain pada zaman itu. Dan keris itu memang ada tembaga tertentu. Seperti keris berajak guna. Waduh, ada yang ngerti keris dulu. Ini adalah keris yang memang timahnya adalah timah istimewa. Jadi kalau besi itu bisa tembus. Jadi gak usah diyakini karena ada... Adanya ini jenian 16 apa aja. Jadi sih 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 sih. Kalau itu gak boleh, keris-keris biasa saja. Kalau ada keris paling keramat, bawah sini lah. Nanti saya pinjamnya. Paling aneh. Apa itu? Keris itu adalah senjata tradisinya masyarakat Jawa. Keluarga pakai pedang. Orang cacah pakai rencong. Orang Sunda pakai... Apa namanya? Golok? Apa itu? Ya begitu. Sudah. Gak usah ada keyakinan yang macam-macam aneh-aneh. Cuman memang kadang-kadang selalu mulai diyakini ada aneh-aneh dan sebagainya. Ini koleksi keris-keris ini bisa terbang sendiri. Wajib. Jangan masuk dalam dunia khurofat-kurofat yang aneh-aneh. Dunia perdukunan jangan. Saya ingin koleksi keris kalau begitu hari ini. Tapi ya keris wajar saja. Meluarkan dari alam baik dan sebagainya. Ada satu orang ini adalah. Dunia perdukunan kalau tidak bohong tidak enak. Ada satu orang punya masalah rumahnya karena tidak tenter dan sebagainya. Dan begitu. Rumahnya tidak tenter. Akhirnya seorang ustad. Sebelumnya bukan ustad dia sepertinya. Dukun nyamar jadi ustad. Lebih cocok gitu. Tapi gelarnya ustad. Gus kadang-kadang. Datang ke rumah orang tersebut. Tanya apa? Suaminya di depan. Sama kiainya tersebut. Bawa lampu. Istrinya dari belakang ikuti. Tak taunya. Yang dukun nyamar jadi kiai tadi. Tiba-tiba congkok. Di tempat tertentu. Dilihat sama keluarga dari belakang. Kenapa kok congkok? Setelah pergi muter-muter-muter. Suruh ngambil ceret. Ceret. Ada keris. Ada orang nanam keris. Yang nanam dia sendiri tadi waktu congkok itu. Ini pendusta-pendusta ini. Jadi waktu congkok tadi. Tidak tahu kalau di belakangnya ada ngelih. Lihat. Dia dimasukin. Lalu dipandem di kaya. Dia lihat di debu-debu yang empuk. Masukin begitu. Nanti pura-pura cari apa? Cari air. Ciar. Wah. Ini ada keris. Uang di kuburan sana. Wah. Cepet duit. 500 ribu. Ini pendusta-pendusta begitu. Tidak ada. Jangan percaya aneh-aneh begitu. Keris adalah senjatanya orang Jawa. Khasnya orang Jawa. Seperti Jabiah adalah senjatanya orang Yaman. Hmm. Gara-gara keris waktu itu. Tidak ada ya. Jadi tidak usah percaya. Kalau menarik keris. Narik maksudnya. Kalau menarik keris ya biasa saja. Ini keris. Ini kerisnya. Kenarok cundrik kiai cepret. Nah ini. Ini akan permintaan kenarok. Waktu kenarok dibunuh sama. Perebutan tentang kendedes. Wah ini sudah mulai cerita aneh-aneh ini. Jadi ya. Jadi tidak usah percaya. Dengan keanehan-keanehan dibalik keris. Keris adalah senjata biasa. Kalau ada orang menarik keris. Ngeluarkan maksudnya. Ya. Ya biasa saja. Tidak ada hal-hal yang perlu dipercaya. Dibalik itu semuanya. Kalau misalnya ini kerisnya. Seorang tokoh kerisnya di Ponegoro. Ya. Ini adalah pernah dipegang seorang soleh. Tidak usah dipercaya yang aneh-aneh. Selesai. Dalam dunia agama kita. Istriah jimat. Itu adalah sebenarnya keberkahan dari sesuatu. Doa-doa dan sebagainya. Tapi kalau mempercayai sesuatu punya kekuatan dari dirinya sendiri. Itu adalah masuk bab syirik. Mungkin ada sebuah keris yang didoain oleh orang-orang soleh. Untuk berperang dan sebagainya. Sehingga menjadi keris karena doa. Bukan keris punya kekuatan dari datanya sendiri. Dulu tuh kalau mau perang keris itu didoain. Didoain. Dan orangnya juga didoain. Bukan karena kerisnya punya kekuatan sendiri. Kalau meyakini ke kerisnya kekuatan sendiri. Menjadi hak. Haram dan masuk bab syirik nanti. Wallah alam bisawah.